Intro Halo Sobat Terbahan, ini Somnia dan orang yang tidak bisa tidur di jam 11 ke bawah Dimanapun kalian berada, Whatsapp apa kabarnya? Moga-moga sehat aja ya buat yang nonton, amin Karena kemarin kita sudah membahas film Hexaurich yang bertema Perang Dunia Kedua Yang belum nonton bisa langsung klik di atas Kali ini kita akan ke masa yang lebih modern dari Perang Dunia Kedua ke tahun 1955-1975 Dimana Perang Vietnam sedang terjadi Film yang didirect oleh Krips Tenders dan dibintangi oleh banyak sekali nama-nama besar film Dan sepertinya smithy dari film Hexaurich juga sudah berinkarnasi menjadi Sir Sunbob disini Film ini berbeda karena memperlihatkan sudut pandang lain dari Perang Vietnam Yang tadinya selalu memperlihatkan supermasi Amerika di Vietnam Tapi kalah sih Nah, film ini memperlihatkan sudut pandang dari pasukan Australia dan New Zealand Yang berjumlah 108 orang dan mereka melawan hampir 2000 tentara Piat Kong di daerah Long Pen, Vietnam Tapi sebelum masuk ke pembahasan film Buat kalian yang belum subscribe Jangan mau malu soalnya hampir 97% orang gak subscribe ketika beres menonton Jadi ya pokoknya jangan mau malu gitu So langsung aja This is Danger Clause The Battle of the Long Ten Di awal film kita diperlihatkan dengan tentara Piat Kong yang sedang dihujani peluru meriam artileri oleh New Zealand Dan kemudian ditunjukkan sebuah tulisan bahwa tentara yang mengikuti perang ini merupakan tentara yang wajib militer dan juga sukarelawan yang rata-rata masih berusia 20 tahun Lokasi berpindah ke Provinsi Vietnam Selatan, Rabu 17 Agustus di pangkalan militer Australia di Nuidad, Vietnam Dan ini adalah Mayor Harry Smith Beliau merupakan pemimpin kompi Delta yang sangat terkenal dengan ketangguhan dan kemampuan pasukannya yang sangat hebat Di saat Mayor sedang menulis, tiba-tiba markas diserang oleh tentara Piat Kong dengan mortir Dan bukannya seperti kaget ataupun panik, Mayor tetap melangkah dengan tenang walaupun dalam hatinya rewas dan bimbang Dan di saat Mayor sudah memasuki pusat radio, bawahannya malah memberikannya sebuah teh daripada berlindung di bunker Satu kata, Edan Dan yang lebih gilanya lagi, Lieutenant Gordon Sharp malah bermain remi dengan anak buahnya Sersan Bob atau reinkarnasi smithy yang sudah melihat serangannya secara langsung Segera menghubungi markas pusat dan memberikan koordinat mortir musuh dan memarahi Lieutenant dan anak buahnya yang sedang beremeria Lalu scene berpindah kedua orang prajurit yang bernama Large dan Noel Mereka berdua sedang berjaga di bunkernya Dan mereka berdua ini sedang berbicara tentang acara yang besok akan diselenggarakan Dan sepertinya Large terlalu santui saat menghadapi situasi penyerangan Dan di saat dia sedang meminum minumannya, tiba-tiba Ya, dia malah tidak sengaja menembakkan senjatanya sendiri dan berpura-pura menembak musuh untuk menghindari masalah Dan di saat pesan Sersan Bob sudah tersampaikan ke markas Markas pun memberikan koordinat keruguh artileri dan menghancurkan lokasi musuh Di kejadian kemarin, korban yang diderita adalah 1 tewas dan 23 teruka Kolonel Colin yang merupakan pemimpin batalion menugaskan Regu Berapo untuk mencari lokasi mortir musuh Dan mengejar musuh sampai ke perkebunan karet Longten Tapi karena Regu Berapo yang prajuritnya sedang libur dari 48 orang menjadi 32 orang Mayor Port khawatir akan penyergapan yang dilakukan oleh tentara Piat Kong Lalu Mayor Harry yang memimpin kombi Delta yang kita ketahui merupakan kombi elit dan tangguh Menawarkan diri untuk mengambil misi ini Tapi tawaran itu ditolak oleh kolonel dan tetap mengirimkan kombi Berapo untuk menjalankan misi tersebut Kemudian diperlihatkan 2 orang prajurit yang akan bergabung ke kombi Delta Mereka bernama Winston dan Top Tapi untuk kesanannya saya akan sebut aja prajurit Karena nama-nama disini terlalu banyak dan cukup memusingkan untuk babatok aing Sersan Bob pun menjelaskan bahwa Regu Delta merupakan pasukan unggulan yang dilatih sendiri oleh Mayor Harry Mayor Harry pernah melawan gerilyawan komunis Malaya di tahun 1996 dan berlatih dengan pasukan Komando Australia Dan tentu dengan prestasi yang saya sebutkan tadi, Mayor Harry bukanlah orang sembarangan Lalu Shin berpindah ke kantor Mayor Harry dan salah satu prajurit memual Large untuk Mayor Dan disana Mayor Harry menanyai Large Kenapa dia tidak bisa menembak musuh yang menyerang markas Dan seperti yang kita ketahui Large tidak sengaja menembakkan senjatanya dan berpura-pura menembak ke hutan Seolah-olah ada tentara piat kong yang sedang menyerang markas Intinya si Large ini ngeles karena gak mau dibarahi oleh Mayor Harry Karena Mayor Harry yang sudah lebih berpengalaman dalam urusan berperang Dia mengetahui bahwa Large hanya berbohong dan memaksa Large untuk mengatakan hal yang sebenarnya Atau Large akan kembali ke kampung halamannya dengan kota kayu Karena Large yang ketakutan, dia pun memberitahukan bahwa dia tidak sengaja menembakkan senjatanya Dan berpura-pura berteriak dan menembak untuk menghindari masalah Dan malam pun tiba Kombi Bravo yang sedang mengecek lokasi mortir dan juga perkebunan karet Longten Menemukan 6 mortir dan 22 senapan mesin Dan semua musuh yang berada disana meninggal disaat artileri menghantar mereka Disaat itu juga markas memberitahukan bahwa kombi Delta lah yang besok akan berjaga-jaga di perkebunan Longten Lalu Mayor Harry pun menemui Brigadir David Di kantor Brigadir, Mayor menjelaskan bahwa Pekerjaannya menjadi tentara adalah pekerjaan yang ia junjung tinggi dan disakralkan oleh Mayor Harry Dan Mayor meminta kepada Brigadir untuk merelokasikan dirinya kepada regu yang lebih profesional dan lebih berpengalaman Ketimbang mengkomandoi sekumpulan anak remaja yang berusia 20 tahunan Yang bahkan rata-rata dari mereka belum pernah melihat kejamnya peperangan Namun Brigadir tidak menyetujui permintaannya Brigadir menjelaskan bahwa Mayor Harry berada di bawah komando Kolonel Colleen Dan Kolonel Colleen berada di bawah komando Brigadir David Dan disanalah rantai komando militer itu terjadi Dan jika salah satu rantai komando itu rusak Itu akan bertampak pada satuan militer itu sendiri Lalu scene berpindah ke helikopter yang sedang membawa grup Ben Mereka didatangkan untuk menghibur para para jurid yang berada di Vietnam Di saat sudah mendarat, Large dengan pedainya memberitahukan kepada para jurid pengawasi artis Bahwa dialah yang akan mengawasi artis dengan kode prioritas APHA Dan sebenarnya si Large ini ingin mengambil kesempatan Karena Nol yang sangat-sangat nge-pens dengan si artis tadi Dan meminta kepada Patty untuk mencium Nol sekali untuk memberikannya motivasi Yang sebenarnya emang pengen menang banyak aja sih Aduh Dan scene kemudian berpindah ke ruang briefing Yang dimana kompi Delta sedang menunggu kedatangan Mayor Harry Dan ketika Mayor datang Dia menjelaskan misinya secara singkat, padat, dan tentunya jelas Namun karena mental tim Delta yang istilahnya masih cupu Walaupun disebut tim elite, gak memungkinkan salah satu dari mereka gak takut gitu dengan mati Karena melihat kegelisahan para para juridnya, Mayor pun meninggalkan ruangan tersebut Dan kemudian karena Bannon artisnya sudah sampai Mereka pun mengadakan acara yang meriah dan disaksikan oleh para tentara di sana Tapi kita akan beralih ke kompi Delta yang sedang melakukan tugasnya Ketika kompi Delta sudah sampai di lokasi Mortir Mayor menanyai Lieutenant kemana arah jejak darah tersebut pergi Dan Lieutenant menjelaskan bahwa itu menuju perbukitan utara dan timur Mengarah ke Longten Yang dimana jalur utara memiliki jalan setapak Dan jalur timur memiliki jalur gerobak Dan dari sana Mayor membelah pasukan menjadi tiga bagian Yaitu Platon 10, Platon 11, dan Platon 12 Dimana Platon 11 akan mengarah ke timur Dan Platon 10 akan mengarah ke utara Platon 12 yang dikemenali langsung oleh Mayor Harry Akan tetap berada di jalur utama patroli Singkat cerita sekarang Platon 11 sudah memasuki daerah Longten Dan menemukan seekor kerbau Dan aneh sekali jika tidak ada seorang pun di sana Namun ketika melangkah lebih jauh Ternyata mereka berpapasan dengan tentara Piet Kong yang berpatroli Dengan cepat Sersan Bob pun menemak dan melumpukan seorang dari mereka Dan membuat musuh kabur Dan tibalah kabar dari Platon 11 yang mengabarkan Bahwa mereka melakukan kontak dengan musuh Mayor Harry pun memerintahkan Platon 11 Untuk mengejar musuh dan tetap mengabari mereka Dan setelah diberi perintah Platon 11 pun mengejar tentara Piet Kong Di saat pengejaran Platon 11 menemukan sebuah gubuk dan pergi memeriksanya Namun mereka tidak menemukan apa-apa selain darah dan beberapa granat Namun ketika melangkah ke depan menjauhi gubuk Tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan Platon 11 malah diam di tempat Dan tiba-tiba Platon 11 diserang secara membabi buta oleh senapan mesin Piet Kong Kemudian Platon 11 melapor kepada Mayor Dan Mayor memerintahkan Platon 10 untuk membantu Platon 11 Karena situasinya sudah tidak terkendali Platon 11 yang mulai terpojok Akhirnya meminta bantuan ke markas untuk menembak musuh dengan artileri Di pertempuran ternyata kerusakan yang diakibatkan oleh artileri Hanya sedikit bagi tentara Piet Kong Dan kebanyakan dari mereka berhasil maju dan mendekat ke posisi Platon 11 Di markas ketika Brigadir datang dan meminta kolonel menjelaskan apa yang sedang terjadi Kolonel menjelaskan bahwa kompi Delta sekarang berada di Long 10 Dan Platon 11 berada di depan dua Platon lainnya Dan sedang terjebak oleh musuh Platon 10 yang berjarak 100 meter dari Platon 11 mencoba membantu mereka Dan Platon 12 berada di belakang Dan perkiraan pasukan Piet Kong oleh Mayor Harry adalah satu Platon Piet Kong Namun dengan optimisnya Brigadir mengatakan bahwa Delta bisa menangani satu Platon Piet Kong Kembali ke medan pertempuran Kini Platon 11 mulai menjadari bahwa jumlah musuh ternyata lebih banyak daripada yang mereka perkirakan Dan kemudian mereka melapor kepada Mayor Dan Mayor pun menyuruh Platon 11 untuk tiap di sana karena batuan akan segera tiba Lalu Mayor menghubungi Platon 10 yang sepertinya sudah sangat dekat dengan Platon 11 Namun ketika mereka berjalan lebih jauh Platon 10 menghabar hadapan dengan pasukan Piet Kong lainnya Dan yang paling sialnya adalah radio mereka tertembak oleh musuh dan tidak bisa digunakan kembali Mereka pun terjebak di sana Kita ke Platon utama yaitu Platon 12 Dimana orang yang memberikan koordinat kepada artileri terjatuh dan memberitahu kepada Mayor Di saat itu juga Mayor memberhentikan langkahnya dan memberi si koordinator waktu untuk memberikan bantuan kepada Platon 11 Lieutenant Gordon Sharp yang meminta artileri menembak lebih dekat ke posisinya Dengan ceroboh berdiri dan di saat itu juga dia meninggal Sersan Bob yang sekarang bertanggung jawab atas Platon 11 meminta bantuan artileri lebih banyak kepada Markas Dan di saat itu juga Markas memberikan Platon 11 lebih banyak bantuan artileri Petty dan juga Bennya segera dievakuasi Dan di sini kita bisa melihat betawa kacaunya situasi di long time Kembali ke Platon 11 yang dimana pasukan musuh malah memirih mundur dan meninggalkan pertempuran Lalu sesang Bob memberitahukan kepada Mayor bahwa artileri bekerja dengan baik Dan di saat itu juga ada seseorang yang menghampiri ke Platon utama Tapi bukannya musuh yang mendekat itu adalah Hornuk si pemegang radio dari Platon 10 Ketika dia diobati dia menjelaskan bahwa tentara piat kong ada ratusan dan menupung posisi Platon 10 Sama seperti yang dihadapi oleh Platon 11 Lalu Larch yang kita ketahui terlalu santui sekaligus barbar dalam menghadapi situasi Tiba-tiba terbesit di pikirannya untuk mencari jalan ke Platon 11 Dan meminta Noel untuk diam dan merahsiakannya Kembali ke Platon 11 yang sedang mengecek anggotanya yang tersisa Dan di saat itu juga di belakang mereka Tepatnya di gubuk ada seorang tentara piat kong yang bersungguhnya di atap dan mengintai Platon 11 Di saat dia mengeluarkan sniper miliknya Pasukan piat kong yang mundur tiba-tiba kembali menyerang Dan dari sana Sar San Bob memberitahukan bahwa musuh jauh lebih besar daripada intel yang diberikan oleh markas Di saat Mayor memberikan informasi bahwa musuh jauh lebih besar daripada intel yang diberikan Seseorang di sana berkata Ya, yang berarti sekarang kompi Delta sedang menghadapi 700-800 tentara piat kong Dari sana Mayor meminta bantuan untuk mengirimkan unit APC dan bantuan udara dari Amerika Lalu Kapten Angkatan Udara langsung menghubungi markas Amerika untuk meminta bantuan udara Dan Sin berpindah ke Lars yang berada di garis musuh Dia berusaha bersembunyi dari tentara piat kong Namun ketika dia keluar dari persembunyiannya, dia malah bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang membawa tentara yang terluka Menyadari mereka bertiga tidak bisa apa-apa, Lars menghapuni mereka dan mengizinkan mereka lewat Kemali ke Platon 11 yang sedang bertempur habis-habisan dengan piat kong dan dibantu oleh serangan artileri Di saat itu juga terlihat jet crusader milik Amerika yang sedang menghudara dan akan memberikan bantuan ke Platon 11 Sersan Bob yang menyadari akan adanya bantuan udara langsung menyuruh melemparkan granat ke lokasi musuh Namun ketika granat dilemparkan Ya, granat malah rusak dan tidak mengeluarkan asap Pemimpin formasi jet yang tidak melihat apa-apa akan menarik dirinya dari Longten karena sudah dipanggil untuk urusan lainnya Mayor yang kesal akhirnya meminta jet untuk mengebom jalan timur Longten dan jet pun mengebom lokasi tersebut Kembali ke Platon 11 yang masih terjebak di sana Mereka melihat bahwa tentara piat kong mundur karena takut dengan serangan jet Sersan Bob pun langsung memerintahkan yang lainnya untuk membentuk formasi baru Namun ketika formasi berhasil dibentuk, pasukan musuh kembali menyerbu posisi mereka Platon 11 yang sudah kehabisan amunisi dari sana Sersan Bob pun menyuruh markas untuk menargetkan lokasinya untuk dihujani artileri Karena keputusan ini sangat berat, si koordinator pun tidak dapat menyanggupinya Namun Mayor Heri berkata dia akan menerima tanggung jawab tersebut Dan dari sana tempat Platon 11 pun diluluh lantahkan dengan artileri Sini Mayor kehilangan dan sangat-sangat tertekan dengan situasinya Karena dia kehilangan separuh pasukan dan teman-temannya di Platon 11 Large yang baru saja kembali ke Platon Utama mengatakan bahwa dia berhasil menemukan jalan ke Platon 11 Namun Noel mengatakan bahwa Platon 11 itu sudah tidak ada karena Mayor Heri baru saja mengelibikan alterer di tempat ke posisi mereka Large yang marah akhirnya meluapkan kemarahannya kepada Mayor Heri Dia mempertanyakan di mana kepercayaan yang Mayor Heri bilang tembuk hari Sekarang bagaimana kompi Delta bisa mempercayai Mayor sedangkan Mayor membunuh anak buahnya sendiri Di saat pertengkaran sudah selesai ternyata ada seorang tentara Piet Kong yang mengintai mereka dan tiba-tiba Mayor pun langsung menghubungi markas pusat dan melaporkan bahwa musuh sudah memasuki lokasi mereka dan menanyakan kapan bantuan itu tiba Tapi Kolonel menegaskan bahwa tidak akan ada bantuan yang datang dan kini misi kompi Delta adalah mundur dari sana dan kembali ke markas secepatnya Mayor yang kecewakan keputusan Kolonel malah mengabaikan misi untuk kembali ke markas dan tetap berada di sana Ketika seseorang bertanya apa misi selanjutnya Mayor berbohong bahwa misi selanjutnya adalah menemukan Platon 11 dan menyelamatkan orang yang selamat Lalu Mayor memaca Platon 11 menjadi dua bagian Satu untuk menemukan Platon 11 dan satunya lagi untuk bertahan Platon 10 yang masih tidak diketahui situasinya karena tidak memiliki radio Akhirnya Mayor menyuruh Akel si pemegang radio untuk berlari sekencang mungkin ke lokasi Platon 10 Di perjalanan Akel bertemu dengan tentara Piet Kong tapi dia dengan mudahnya menghabisi mereka berkat skill bermain prepire ketika di desa Dan membawa radio untuk Platon 10 Sin berpindah ke markas pusat yang sedang berdebat karena Mayor meminta amunisi tambahan Namun karena perintah Kolonel ada kembali ke markas secepat mungkin yang artinya Mayor melawan perintah Mayor menjelaskan jika markas pusat tidak mengirimkan pasokan amunisi, pangkalan militer akan kehilangan lebih banyak prajurit Di pusat radio, para atasan sedang berdebat untuk mengirimkan pasokan amunisi atau tidak Namun melihatkan pernebangan yang lebih mementingkan rasa persaudaran yang kuat Lebih memilih mengantarkan pasokan amunisi daripada menurut ke perintah atasannya Lalu dia pun bersiap dengan anakkuannya dan berangkat Saat di udara, helikopter pun melaporkan bahwa amunisi akan segera datang kepada Mayor Harry Dengan segera, Mayor Harry pun menyiapkan orang-orangnya untuk membawa amunisi Yap, karena helikopter mudah sekali dilihat, apalagi dengan ketinggian yang cukup rendah Tentara Piet Kong pun menembaki helikopter dengan senjata mereka Mayor Harry yang diminta menandai lokasinya langsung melempar granat asap Dan helikopter pun mengeluarkan semua amunisi yang dibawanya Sin berpindah ke Large dan anggota tim Delta yang sedang dalam misi penyelamatan peloton 11 Di tengah jalan, mereka disergap oleh tentara Piet Kong dan berkempur di sana Kemudian komandan pasukan pun memerintahkan Large untuk melemparkan granat asap Jika peloton 11 masih hidup, mereka tahu harus bagaimana Di saat asap sudah mengepul, tentara Piet Kong pun tiba-tiba mundur Dan di saat itu juga ada yang datang dari granat asap tersebut dan itu adalah Ya, ternyata peloton 11 masih bertahan dan selamat Namun realnya mereka tidak berlangsung lama karena pasukan musuh tiba-tiba menyerang kembali Tim penyelamat memberitahukan bahwa peloton 11 ditemukan dan aman bersama mereka Colonel yang tadinya kekeh memerintahkan kompi Delta untuk mundur Akhirnya meminta izin ke Brigadir untuk mengirimkan kendaraan lapis baja Dan hal itu pun disetujui oleh Brigadir Kini kita akan berfokus ke tim penyelamat dan peloton 11 Karena musuh yang terlalu banyak dan tanpa henti menyerang mereka Akhirnya mereka pun pergi dari sana dan menuju kompi utama Dan kali ini semua anggota yang tersisa berkumpul di tempat Mayor Harry Mereka yang masih bisa bertempur segera bersiap di tempat masing-masing Dari sana Mayor Harry memimpin briefing para sarsan dan lieutenant untuk membicarakan strategi bertahan mereka Sekarang kabar baiknya adalah unit lapis baja sudah bergerak dan akan sampai 1 jam ke lokasi kompi Delta yang telah terjebak Dan tanpa menunggu lama, tentara piat kong yang berjumlah ratusan bergerak menghampiri mereka Dan tiba-tiba Ternyata ada orang yang tertinggal di belakang, dia adalah Paddy Paddy yang melihat pergerakan piat kong langsung memberitakan situasi ini kepada temannya Dan benar saja ketika temannya sedang menyelamatkan Paddy, musuh sudah di hadapan mereka Yap, meskipun teman Paddy berhasil membunuh beberapa dari mereka, itu hanyalah awal dari kekacauan yang sebenarnya Kini scene berpindah ke unit lapis baja dimana kolonel tiba-tiba ingin dijemput Dan ini benar-benar sangat mengkampretkan dimana unit lapis baja sudah setengah jalan dan tiba-tiba diperintahkan untuk kembali Lalu kemanan dari unit APC pun mengirimkan satu APC-nya untuk menjemput kolonel yang nyisahin ini Dan kalau kalian main konflik Vietnam di PS2, pasti kalian kesel kalau dengar suara peluit atau suara trompet yang datang dari arah hutan Dan benar saja tiba-tiba Di saat APC penyebut kolonel tiba di padang rumput, dengan kampretnya dia menyuruh unit APC untuk diam dan menungunya Woy, kondisi kita lagi kritis, malah nyisahin maneteh Tapi pimpinan APC tidak mau lagi menyenyayakan waktu dan menyuruh satu APC-nya untuk menunggu kolonel kampret ini Dan kita kembali ke kompi delta yang sudah sangat-sangat butuh bantuan dari APC Namun karena trek yang ekstrim, bantuan pun terhambat Karena bahaya yang sudah sangat dekat, kompi delta meminta bantuan artileri untuk menembak ke posisi persis di depan kompi delta Yang artinya jika satu peluru artileri meleset, maka kompi delta tidak akan selamat Tapi resiko apapun tetap diambil untuk bisa bertahan Dan tidak disangka-sangka ketika cuaca sedang mendung, petir menyamar sistem komunikasi di pangkalan dan menyebabkan semua alat elektronik mati Dan di jalan juga unit APC disergap oleh tentara piat kong Bukan masalah besar untuk unit APC, tapi di penyergapan itu musuh berhasil membunuh satu orang Dan kini kompi delta yang sedang bersiap-siap untuk bertahan kembali dari gerombang musuh yang akan datang Untuk menguatkan mental anak buahnya, Mayor memberikan pidato Dan pertempuran pun dimulai Dan ya, akibat kecerobohan Large, Large pun tertembak Disini kompi delta mati-matinya untuk menawan serangan musuh dan pasti dibarengi dengan slow motion yang epic Di saat semua orang sudah kehabisan peluru dan bersiap dengan pertempuran jarak dekat Dengan tidak disangka-sangka Ya, unit lapis baja berhasil datang di saat-saat terakhir Dan menyerang balik musuh dengan membawa kompi Alpha Semua orang ngedeg-deg karena tidak percaya bahwa mereka selamat dari kematian yang emang benar-benar dihadapan mereka persis Bahkan Brigadier pun sampai panas tiris karena jika pertempuran ini kalah Maka pangkalan milter akan dibumi hanguskan oleh piat kong Dan disini saya cukup sedih akan kematian Large Ya karena dia udah bilang ke Mayor bahwa dia akan menikah Dan di saat-saat terakhir Dan di saat-saat akhir Large ingin Mayor datang ke pernikahannya dan membawa seseorang Namun ya takdir berkata lain Jujur pas Large ketembak saya langsung bilang gini Ya, pernikahannya Setelah pertempuran selesai Orang yang terkata temakan diangkut dan dibawa ke markas Dan tempat di pagi hari Sersan Bob mengabsin sisa-sisa anggota kompi delta Dan terlihat jelas wajah-wajah mereka Di saat Sersan Bob menyebutkan nama para jurid yang sudah meninggal Ya, wajah mereka terlihat sangat drop Karena melihat teman-temannya mati di depan mata mereka sendiri Dan di akhir film Mayor mengangkut jasad Large ke helikopter Dan kembali ke kompi delta dan akan tetap disana Sampai semua anak buahnya ditemukan dan kembali ke pangkalan Dan film pun tamat Tapi jujur bro Pernikahannya Aduh Dan buat kesimpulan film ini sih Waduh, terlalu banyak makna yang bisa diambil Jadi saya serahin aja lah ke kalian Buat kesimpulan yang bagus dan edun, oke? Dan film ini juga merupakan film true story Atau kejadian nyata Dimana di tempat tersebut Di Long Ten Vietnam dibuat Seperti makam untuk mengendang para-para jurid yang sudah mempertuhkan nyawa di sekitar tempat tersebut Dan karena film ini film perang ya bro Jelas perang tidak pernah berubah di zaman apapun Dari zaman Cesar, Alexander, Hannibal Barca, Napoleon, Hitler Bahkan sampai sekarang konflik tidak pernah berhenti Tapi skalanya doang yang diperkecil Tapi ya begitu Konflik tidak pernah berhenti Dan semoga kita yang ada di Indonesia Negara yang sangat beragam dan juga unik Tidak akan terpecah sampai kapanpun Karena ya di luar sana perbedaan dijadikan permasalahan bro Ada yang perang karena ideologi, ras, dan ya segala macam tetek bengeknya gitu Tapi saya percaya dengan negara kita Ibu pertiwi kita Kita tidak akan mengalami hal-hal bodoh seperti itu Saya mengatakan hal ini karena perang Vietnam bukanlah perang dengan negara luar Tapi perang Vietnam adalah perang sipil Dimana sebuah negara terpecah menjadi dua kelompok Yaitu kelompok komunis dan juga demokratis Jadi ya cuman segitu saja dari saya Semoga kalian semua terhibur dengan kejauhan saya hari ini Stay healthy, jaga kesehatan, doakan pandemi cepat berakhir Karena saya tahu kalian yang masih sekolah dan naik kelas di tahun ini Pasti pengen lihat adik kelas dan ngecek mereka Dasar I am Recapers Film Pamit dan Stay Alive Soldier Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!